Polisi sisir rumah warga di sekitar Kelurahan Jrebeng, Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Propolinggo, Senin Siang, dengan bantuan anjing pelacak. Diduga ada bubuk mesiu atau bahan baku mercon yang masih disembunyikan warga. Pedugas juga menyisir areal persawahan yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Safi'i, warga yang meracik mercon. Hasilnya polisi temukan bubuk mesiu yang sengaja ditabur pada selokan dan rerumputan, guna hilangkan jejak. Hasil olah TKP ditemukan bahwa patasan yang meledak minggu kemarin diracik oleh korban, Abdul Kadir. Titik ledakannya berdiameter 25 cm sehingga mengakibatkan hancurnya rumah Safi'i dan 6 rumah lainnya di sekitar lokasi. Untuk lokasi ini yang bersangkutan atas nama inisial AK ini memang dia selalu membuat patasan untuk sebagai pesanan dikomersialkan. Tentunya kami berharap kepada masyarakat tidak lagi terjadi paban-paban lagi untuk membuat patasan pada saat kegiatan tradisi nikahan atau kawinan. Peristiwa ledakan petasan terjadi minggu siang kemarin di rumah Safi'i, warga Jerbengkulon, Probolinggo. Akibat ledakan, dua warga terluka termasuk Abdul Kadir yang meracik petasan. Polisi belum menentukan tersangka dari peristiwa ini, namun warga diimbau untuk tidak lagi meracik petasan. Terima kasih.